oke disini mau mengatasi AC LG ini ya ini keluarnya nggak dingin ternyata ini ada bunga esnya di pipa kecilnya Oke ini nggak bawa alat lagi nggak bawa analyzer sama freon ini sih mister amat jabet ini mau pulang ini ngambil front mana jauh ceh cakung marundra ini loh if you moments later Oke C ini karena udah diambil ya sama analisernya kita isi ya nyala kenapa kita isi front aja dulu yang tadi bunga es ya mau di Nyalakan dulu oke nih ini aja udah connect ya outdoornya dan ini disini masih ada bunga es kita buka aja pipa ini ya buka tutup navelnya dulu oke buka tutup navelnya nih lalu pasangkan pasangkan ini ya analisernya oke cuy ini ternyata tekanan freonnya nya 10 juga enggak ada ya pantesan bunga es sih menurutnya normalnya di atas 60 ya 70 atau 80 maksimal sesuai ampersi aja ya ini hanya 10 PSI juga enggak ada jadi ya bisa kemungkinan ini ada unit yang kocor yang tadi indor atau teodornya tapi ini cuma mau disi front aja dulu coba pertahan berapa berapa hari berapa bulan itu ya Oke ini udah kita tekan udah kita si front ya ini udah mulai menghilang untuk bunga esnya kita cek tekanan ampernya ya kita kita sesuakan ampere Oke untuk tekanan ampere baru 2,5 ya ini ampernya udah agak errornya 42 nya tekanan ampere 2,5 kalau untuk di nand plate nya untuk di nand plate 3,2 ya 3,2 ampere kalau di nand plate nya dan disini baru 2,5 ya di sini tekanan baru untuk 50 PSI nanti kita tambah sekitar 70 atau 80 PSI aja ya kita tambahin friend lagi karena ini ampernya masih dua oke juga kasih tekanan 90 PSI aja ya 85 lah ini udah mau mendekati 90 PSI ya dan di sini ini bunga es sudah hilang oke kita sudahin saja ini sifranya selanjutnya kita cuci ya ini setahun katanya nggak dinyalakan lagi kotor banget juga saatnya kita cuci aja cuci oke Coy ini di indoornya udah terasa dingin ya ini sekalian mau langsung dicuci aja nih soalnya udah lama nggak dicuci lagi kotor juga tadi ya kita matikan dulu oke Coy kita cuci lagi oke ini outdoornya mau dicuci dulu ya cuci outdoor dulu nih Star Wars kuda rewel ini Coy tomatisnya udah mati harus manual uquartered di Ainara grasshopper ini oke ini kita bu kita taperar dan upsuri ya ini udah punya setahun g工t ini yang tadi nggak dingin ini udah di sifron dan udah sekarang udah dingin ya ini mesti tes buat berapa hari minggu atau bulan nanti kalau emang ada kebocoran paling ya nggak nyampe lama nggak dingin lagi ya dan tadi di odornya ada bunga es lagi tapi ini soalnya kan setahun ini nggak dinyalakannya jadi ya siapa tahu cuma karena kereonya hilang itu mudah-mudahan enggak ada penyakit lain Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh